Supli meminta maaf kepada TGB dan Abituren, ini cara kita bermuamalah. Anggota DPRD Lombok Tengah Supli yang sebelumnya diduga menghina Tuhan Guru Bajang Muhammad Jadul Majdi akhirnya meminta maaf. Saya Supli, anggota DPRD fraksi PKS menyampaikan permohonan maaf baik kepada TGB pribadi maupun seluruh keluarga, seluruh Abituren, anggota yang ada di mana saja berada, ucapnya pada Minggu 28 Mei 2023. Supli juga mengharapkan postingan yang beredar di grup WhatsApp tentang pernyataan yang menyebut TGB sebagai pengikut iblis tidak disebarluaskan lagi. Kata dia, hal itu murni merupakan insiden ketidaksengajaan semata. Terkait video yang beredar, pertama, karena kami sudah menghapus itu, mohon supaya tidak di-share kembali, apalagi ditambah narasi-narasi yang membuat kita jadi lebih gaduh. Supli mengaku postingan tersebut langsung dihapusnya begitu diingatkan admin grup WhatsApp. Dirinya pun langsung menghapus dan langsung meminta maaf saat itu juga. Tiang sekali lagi minta maaf, ini bagian dari cara kita bermuamalah, silaturahim, antar sesama. Jadi apa yang terjadi kemarin semata-mata insiden, tidak ada hal-hal yang tersembunyi di balik itu. Kata Supli. Terima kasih. Terima kasih.